Intro Hai Sobat WK, kembali lagi bersama saya Renita, jurnalis magang Warta Kota Kalian tau gak sih, kalau di perpustakaan nasional ada teknologi canggih bernama Telelift dan Smart Locker Penasaran kan Telelift dan Smart Locker itu apa? Ikuti terus videonya sampai akhir ya Saya Hamam, pustakawan di layanan informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Teknologi ataupun inovasi yang sudah diterapkan di Perpustakaan Nasional Yang mungkin terlihat secara fisik itu contohnya yang ada di lantai satu itu kan ada ruang pengembalian mandiri Nah pengembalian mandiri di kami itu menggunakan teknologi bernama Telelift Mungkin dari Telelift itu bisa mengantarkan buku-buku yang dikembalikan secara mandiri di bawah Ke layanan tempat di mana koleksi itu disimpan atau dilayankan secara by system nanti Apa proses pengembaliannya Kembalikan dari pengembalian juga ada peminjaman koleksi secara mandiri Itu juga sama sebetulnya nanti diantarkan dari atas dari pustakawan nanti memproses sirkulasinya seperti apa Transaksi peminjamannya nanti kemudian diantarkan menggunakan Telelift tadi itu Peminjaman tadi kemudian bisa diambil di ruang Smart Locker yang di lantai dua ini Nah nanti dari ruangan itu pemustaka yang sudah mendapatkan reward Reward itu dalam artian sudah pernah meminjam sampai berapa kali jumlah koleksi tanpa adanya catatan Itu bisa melakukan pemesanan dan pengambilan koleksi tadi dari Smart Locker itu Yang tadi diantarkan secara otomatis menerangkan sistemnya dari ruang koleksinya Secara konsep iya seharusnya bisa memudahkan pengunjung ataupun pemustaka yang datang ke perpusnas Untuk lebih mudah dalam meminjam koleksi Jadi mereka gak harus mengeluarkan effort atau mengeluarkan tenaga lebih untuk bisa langsung ke ruang koleksinya Jadi hanya tinggal memesan koleksinya bisa melalui gadgetnya atau perangkatnya Ataupun melalui katalog yang sudah disediakan di lantai yang ada disini di lantai dua Kemudian pesan disitu nanti bisa diambil di Smart Locker itu Mulai dipakai itu dari tahun 2019 kalau gak salah deh Seingat saya ya 2019 kalau gak salah Tantangan terbesarnya mungkin lebih ke teknisnya ya Jadi teknisnya itu semisal ada itu kan Smart Locker Menggunakan sistem Jadi kalau semisal ada sistem error ya otomatis gak bisa dibuka secara otomatis Jadi harus dibuka secara manual menggunakan kunci dari petugas yang sedang bertugas di Smart Locker itu Tetap diterima Cuma tetap nanti ada suspensi dari peminjamannya Karena kan kalau kami menerapkan suspensinya itu berdasarkan Berdasarkan materi Jadi yang dihitung itu adalah jumlah ketelambatan itu nanti adalah yang dihitung sebagai jumlah tidak bisa Jumlah hari tidak bisa meminjamnya kembali Di peminjaman selanjutnya Sistem peminjaman itu Pemesanannya bisa secara web ya berbasis portal Portalnya dari katalog online itu yang bisa melakukan pemesanan koleksi tadi Kalau mau pinjam yang jelas sudah harus memiliki keanggotaan Dan web atau portal untuk melakukan pemesanan itu kan bisa diakses secara bebas ya karena umum Jadi bisa langsung dibuka aja dari web atau portal portal katalog onlinenya itu atau OPEC perpusnasnya itu yang buat pemesanan koleksi Terus memiliki reward Jadi dia sudah harus berapa kali melakukan peminjaman disini tanpa ada ketelambatan Nanti 50 poin kalau nggak salah 50 poin itu berapa kali peminjaman gitu Nanti kalau sudah mencapai itu baru bisa melakukan pemesanan online itu Tapi kalau yang pengembalian itu tanpa harus ada reward pun bisa Membantu banget ya karena kan kayak kalau telelift itu ya contohnya ya untuk yang pertama Itu membantu mobilitas pegawai dan koleksinya sendiri Jadi nggak tiap lantai sih belum-belum-belum sampai tiap lantai Tapi sebagian besar layanannya disini sudah masuk dalam fasilitas itu Karena kan ada beberapa yang koleksi kayak koleksi langka itu Dia kan nggak bisa pindah lantai Jadi kayak misalnya buku langka, peta, lukisan, lantai 16, buku langka lain 14 Itu nggak bisa dipindah lantai Kalau mau baca di lantai persangkutan Kalau itu sih ya kalau buat saya itu termasuk yang teknologi baru ya Kalau buat saya ya sebagai orang yang sudah cukup lama lah untuk jadi perusahaannya Membantu banget jadi petugas itu kan juga nggak harus stand by untuk memberikan koleksi langsung ke pemustaka Dan pemustaka juga tidak harus waktunya terbatas gitu tertentu Jadi misalnya dia pinjam sekarang, ambilnya kan bisa nanti sore gitu Atau mungkin besoknya juga tapi memang ada batas waktu sih Jadi kalau nggak salah 2x24 jam harus sudah diambil Jadi layanan di gedung sebesar ini gitu ya Itu luar biasa ngebantu gitu ya kan Jadi kitanya pegawainya yang harus bolak-balik dengan kendala lift yang padat gitu ya Itu kan berasa banget gitu Jadi memang dengan bantuan teknologi itu kita terbantu gitu Kalau saya pribadi lebih memikirkan untuk perawatannya dah Karena untuk perawatan itu kan nggak mudah gitu loh Karena kan teknologi telelift itu kan dari Jerman gitu Dan untuk kalau misalnya ya kita nggak berharap rusak Tapi begitu ada kendala atau ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana kita harapkan Itu kan agak berat juga gitu Iya jadi perawatan itu penting banget gitu loh Penasaran dengan inovasi apa lagi yang akan dihadirkan oleh Perpustakaan Nasional? Tunggu video selanjutnya untuk mengetahui jawabannya Sampai jumpa!